Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Deva Dwimelini dari kelas 2B PGSB Universitas Kuningan Disini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung bilangan Dan dimana disini saya akan mengambil bilangan bulat Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian bilangan bulat Bilangan bulat merupakan suatu bilangan tak pecahan yang terdiri atas Bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4 Bilangan bulat 0 Bilangan bulat negatif Negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan negatif 1 Secara umum, himpunan bilangan bulat dituliskan sebagai Yang pertama, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4 Bilangan bulat juga dilambangkan dengan huruf Z yang berasal dari kata Zahlen Yang terdapat dalam bahasa Jerman yang berarti bilangan Bilangan-bilangan bulat tersebut dapat dituliskan dan diurutkan dalam garis bilangan Penggunaan garis bilangan saat bermanfaat penggunaan garis bilangan Saat kita melakukan operasi hitung bilangan bulat Jadi, definisi bilangan bulat adalah suatu bilangan tak pecahan yang terdiri dari Bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4 Bilangan bulat negatif, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan bilangan 0 Selanjutnya ada contoh bilangan bulat Di sini menggunakan garis bilangan Dan terdapat dua tanda panah yang mengarah ke kanan dan ke kiri Yang diartikan, apabila panah mengarah ke arah kanan, maka angka akan bertambah besar Tapi sebaliknya, apabila panah mengarah ke arah kiri, maka angka tersebut akan berkurang atau bertambah kecil Selanjutnya, yaitu operasi hitung bilangan bulat Beberapa operasi hitung sederhana dalam bilangan bulat, antara lain operasi penjumlahan Operasi penjumlahan merupakan operasi yang melibatkan tanda plus Dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dijumlahkan dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kanan Yang artinya semakin besar Berikut akan dijelaskan sifat-sifat dalam operasi penjumlahan Yang pertama, ada sifat komutatif Sifat komutatif dapat disebut sebagai sifat pertukaran Yang kedua, sifat asosiatif Sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan Yang ketiga, sifat identitas terhadap penjumlahan Unsur identitas terhadap operasi penjumlahan adalah bilangan 0 Yang ketiga, unsur insforced terhadap penjumlahan Selanjutnya, ada sifat tertutup Penjumlahan berlaku sifat tertutup artinya penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga Selanjutnya, ada operasi pengurangan Operasi pengurangan merupakan operasi yang melibatkan tanda min Dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dikurangi dengan suatu bilangan positif Akan bergerak ke kiri yang artinya semakin kecil Dan ini merupakan sifat-sifat dari operasi penjumlahan Yang pertama, ada sifat komutatif Sifat komutatif atau dapat disebut sebagai sifat pertukaran Yang contohnya, A plus B sama dengan B plus A Yang kedua, ada sifat asosiatif Atau dapat disebut sifat pengelompokan Yang contohnya, A plus B plus C sama dengan A plus B plus C Yang ketiga, ada sifat identitas 0 Yang artinya, A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A Jadi pada dasarnya adalah A Dan ini salah satu contoh penjumlahan bilangan bulat sifat komutatif Sifat komutatif sering disebut sebagai sifat pertukaran Yang kedua, ada contoh soal dari sifat asosiatif Sifat asosiatif atau dapat disebut dengan sifat pengelompokan Ini adalah contoh operasi pengurangan Yaitu, A kurangi B sama dengan A plus dalam kurung negatif B A kurangi negatif B sama dengan A plus B A kurangi 0 sama dengan A 0 kurangi A sama dengan A Ada dua sifat dalam operasi pengurangan Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif Yaitu, A kurangi B sama dengan B kurangi A Yang kedua, tidak berlaku sifat asosiatif Yaitu, dalam kurung A kurangi B kurangi C Sama dengan A dalam kurung kurangi B kurangi C Dan ini salah satu contoh bilangan bulat pengurangan Selanjutnya, yang ketiga itu ada operasi hitung perkalian Operasi perkalian merupakan operasi matematika Yang melibatkan tanda X atau kali Perkalian dapat disebut sebagai penjumlahan yang berulang Yang terakhir, itu ada operasi pembagian Selanjutnya, ada contoh soal perkalian Yang dimana A kali min B sama dengan A B Bagi hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif Menghasilkan bilangan bulat negatif Contohnya, 3 kali negatif 4 sama dengan negatif 12 Hasil operasi adalah negatif 12 Bilangan bulatnya yaitu negatif Selanjutnya, operasi penghitungan perkalian bilangan bulat itu memiliki 3 sifat Yang pertama, ada sifat komutatif Yang kedua, ada sifat asosiatif Yang ketiga, ada sifat distributif Ada satu unsur identitas 1 Yaitu AX1 sama dengan A1 kali X sama dengan A Selanjutnya, ada contoh soal bilangan pembagian Yaitu A bagi B sama dengan B bagi A Yang kedua, dalam kurung A bagi B tutup kurung bagi C sama dengan A bagi dalam kurung B bagi C tutup kurung Contohnya, 6 bagi 2 sama dengan 2 bagi 6 Kemudian, dalam kurung 6 bagi 3 tutup kurung bagi 2 sama dengan 6 bagi tutup kurung 3 bagi 2 tutup kurung Jadi, kesimpulannya yaitu Yang pertama, bilangan merupakan suatu konsep dalam matematika yang digunakan untuk melakukan pencacahan dan pengukuran Bilangan bulat merupakan suatu bilangan tak pecahan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif Yang kedua, bilangan bulat dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian Yaitu bilangan bulat positif seperti 1, 2, 3, 4 Bilangan bulat 0, dan bilangan bulat negatif Negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1 Yang ketiga, operasi sederhana dalam bilangan bulat meliputi operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian Sekian pemaparan materi tentang operasi hitung bilangan bulat yang dapat saya sampaikan Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!